Intro Hey, halo everybody Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Sepang Shakedown Ini adalah podcast pertama kita di bulan Februari Yang pertama kita bahas adalah soal Morbideli Dengan Mak Makes, di latihan hari kedua Jadi, kalau kalian dengar podcast terakhir Itu yang gue bahas adalah Masih hari pertama latihan Jadi, mereka ini dua hari latihan Bersamaan dengan winter testnya Anak WSBK Jadi, kalau kalian sebenarnya sudah baca Postingan di blog, kalian pasti tahu ceritanya Di hari pertama Jadi, waktu itu Belum ada cerita yang jelas Soal apa yang terjadi Tetapi, di Pramak itu tertulis Bahwa, terjadi sesuatu Kepada Morbideli dan mereka Berterima kasih Kepada Mak Makes yang sudah memberikan Petolongan di track Karena Morbideli itu Sempat pingsan, tapi Overall, dia baik-baik aja Secara pandangan mata Karena, dia masih sehat-sehat aja Ketika di pedok Masih sempat foto-foto lagi Barang sama Markes bersaudara Tetapi, waktu itu Belum ada yang jelas Ceritanya ada apa Dan bagaimana Cuman ketahuan bahwa Mak Makes ini menolong Morbideli Jadi, waktu itu Gue langsung bilang terima kasih Gue sampai mention Mak Makes, thank you for helping Waktu itu, gue pikir Cuman sekedar membantu Membantu membawa dia ke pedok Atau membantu ngecek dia bagaimana Jadi, kalau kalian lihat postingan gue Di runut dari hari pertama Itu gue bilang Gue pikir dia cuman ngecek Lalu bawa ke pedok Bahkan, untuk hal seperti itu pun Gue sudah appreciate banget Gue sampai Mention dia bilang Gue terima kasih Jurno ABR itu Udah mulai sonding Karena you know lah ABR selalu memikirkan Yang jelek-jelek Untuk soal Apapun mengenai Valentino Rossi Jadi, mereka udah bilang Ini kayaknya nih Bakal diragukan nih dia Muncul di Sepang Karena dia sempat pingsan Logikanya memang seperti itu Rider, kalau crash Sempat pingsan Something wrong Kalian masih ingat Mak Makes Ketika dia crash Di Mandalika Sediplopia-diplopianya Dia gak pingsan Ngerti? Separah-parahnya Kalau dia gak pingsan Itu berarti Masih bisa Ya ada harapan lah Tapi, kalian ingat Paul Espargaro Ketika dia pingsan Di Portimao Crash kemarin Itu sudah menakutkan Kenapa? Karena kalau udah pingsan Something wrong Meskipun dia keliatan Baik-baik aja Kemarin gue berusaha Berpikir positif Karena, toh Dia memang sempat Ketawa-ketawa di Pedok Karena kan dia kembali ke Pedok Jadi, memang ABR udah bilang nih Jorna ABR Ini kayaknya dia Bakal diragukan Di Sepang Tes Tetapi, hasil CT Scan Dia baik-baik aja Makanya gue bilang Ini wajib disyukuri Karena meskipun dia pingsan Meskipun bikin takut Dan segala macemnya Dia gak luka sama sekali CT Scan-nya baik-baik saja Maka, marilah kita berharap Dia nongol di Sepang Karena dia punya waktu Hampir seminggu Untuk memulihkan diri Waktu itu Tidak ada satu pun Dari semua orang Itu ngerti Ceritanya apa Tetapi, ketika Morpidali Dari bilang dia berterima kasih Kembali kepada Mark Marcus Dia ganti kata help itu Dengan aid Aid artinya Mark Marcus Melakukan penyelamatan Bukan cuma sekedar membantu Menyelamatkan Jadi kondisi Morpidali Dia akan baik-baik saja Lu gak tahu Makanya gue bilang Dari awal Kalau lu gak tahu ceritanya Jangan dulu Nyi-nyi-nyi Apreciate Why? Karena dia pingsan Kalau dia sadar Terus dibantu Ya wajar Lu bilang Oh ya mungkin dia wajarlah Segini Orang juga Kalau lewat Pasti diwaktu Enggak Karena dia pingsan Pingsan Means something wrong there Jadi akhirnya Mark Marcus cerita Dan gue apresiasi juga Caranya Mark Marcus Yang gak gembor-gembor Dia gak songong-songongan Bilang gue nyelamatin dia Atau dia membalas Mentionan dari Morpidali Yang mengucapkan Terima kasih sama dia Enggak Gue sepertinya merasa Dia mulai ada Pencerahan Soal Betapa banyak santan instant Yang harus dia bayar Selama ini Jadi dia memutuskan Untuk gak bicara Sampai kemarin Konferensi PES Acaranya Grace ini Baru dia bilang Karena dia ditanya Itu pun karena dia ditanya Dan karena Morpidali Di hari sebelumnya Itu menuliskan Thank you For your aid Jadi dia bilang Oh iya saya memang Membantu dia Dia gak bilang menyelamatkan Dia bilang saya membantu dia Karena memang faktanya Kami ini memang lawan Tetapi Di sisi lain Kami juga akan kerja Karena dia satu pabrikan Dan kami Bermusuhannya Kami ingin dia juga Dalam kondisi terbaik Ketika one on one Kita berlawanan Di track Jadi dia bilang Waktu itu dia sudah duluan Morpidali sudah duluan Dan saya tiba Bersama Alex Itu belakangan Di antara Tikungan 8 dan 9 Jadi kalau kalian bertanya Kenapa bisa dia crash Sampai sekarang Itu para rider Masih bertanya Tanya kenapa Dia bisa crash disitu Jadi kalian tau Itu yang Lintasan rollercoasternya Portimao yang Kalau lu lewat situ Pasti motor lu terbang Nah disitu Dia habis dari situ Dia crash Jadi lintasannya Masih lurus Jadi memang ada kemungkinan Dia crash disitu Menggelundung disitu Dan itu berpengaruh Sampai dia jelek banget Crashnya Jadi dia didapati Oleh makas Itu sudah di run off Dan masalahnya Posisi jatuhnya Itu agak aneh Jadi dia bilang Jadi saya Memutuskan untuk berhenti Karena crashnya aneh Setelah kami cek Ternyata dia pingsan Dan dia pingsan Itu posisinya Kepalanya menghadap ke atas Jadi saya Memiringkan badannya Baru melepas helmnya Dan melepas baju balapnya Supaya dia bisa bernafas Karena kalau Seseorang pingsan Dengan kepala Menghadap ke atas Itu dia susah Untuk bernafas Yang punya asma Pasti tau nih Karena gue punya asma Gue tuh kalau asma Gue kambuh Gue pasti memiringkan badan Supaya paru-paru gue Enak bernafas Justru kalau lu menghadap ke atas Dan kepala lu sejajar Sama badan Susahnya Minta mu untuk bernafas Jadi dia harus miring Jadi dia bilang seperti itu Dan setelah itu Kami menunggu Staff medis datang Untuk melakukan pengajikan Dan kembali Kepedok bersama-sama Jadi Yang kemarin Nyinyinyinyinyi itu Kan gue udah tegur Gini loh Gue kalau udah negur Atau Ngomong sesuatu Kalian yang ngintiler lama Pasti tau Gue udah ngerasain sesuatu Waktu itu gue bilang Jangan sampai Morbideli Yang kena karma kebencian kalian Kenapa? Karena berita terbarunya adalah Dokter meminta pemeriksaan lanjutan Sebelum memberikan oke Dia ke sepang tes Artinya sesuatu terjadi Meskipun kemarin dia baik-baik saja Meskipun kemarin dia pulang ke rumah Jadi ada tuh yang komen bilangin gue bego Dia bilang lagi gue admin Berarti dia anak baru Gue baru tau Kalau ada fansnya Valentino Rossi Yang bilang gue admin Untuk pertama kalinya gue dibilang admin Sama seorang fansnya Valentino Rossi Gue tuh agak Lu dari mana aja bro Jadi gini dia bilang Dia bilang ini ngeres Kan kalau kita benci sama dia Bukan berarti kami harus terima kasih sama dia Karena kan Morbidelli sudah terima kasih sama dia Karena kan semua orang Itu karmanya ditanggung oleh masing-masing Eh bro gini Gue gak tau lu diajar seperti apa soal karma Memang di beberapa agama itu karma gak diakui Ada yang bilang itu amal baik dan amal buruk Ada yang gak tau lah beda-beda lah bahasanya Tetapi karma itu belum tentu lu yang tanggung Belum tentu dibayar instan Belum tentu dibayar langsung Jadi ada saatnya karma itu dibayarnya oleh keturunan lu Oleh orang tua lu Atau kalau dalam kasusnya lu adalah fans dari seorang idola Idola lu yang bayar Nah dalam kasusnya Morbidelli dan Mark Morbidelli ini adalah anaknya Valentino Rossi Nah lu itu fansnya Valentino Rossi Lebih salah lagi kalau Valentino Rossi yang mau bayar karena lu Jelas Morbidelli yang bayar So gue gak aneh Ketika hari ini muncul berita bahwa Morbidelli diragukan untuk hadir di sepang tes Karena kemarin gue harap-harapnya semoga dia bisa Tapi begitu gue baca bahwa kalian itu nyinyinyu Ah wajar kok dia begini-begini Ah terlalu dibesar-besarkan I mean Why don't you just appreciate Apa sih susahnya kalian terima kasih Terima kasih bukan berarti kalian ngefans sama dia Terima kasih bukan berarti kalian suka sama dia Terima kasih adalah karena kalian bersyukur Dia menyelamatkan nyawa anaknya Valentino Rossi Ngerti? Jadi orang yang di komen Blog gue bilang gue beko lah Bilang bahwa karma itu dibayar masing-masing Semoga gue salah Lu yang harus bayar kata-kata lu ke gue hari ini Semoga lu gak ketemu kasus Ketika orang yang lu cintai Orang yang sangat lu pedulikan Memiliki orang lain yang sangat dia pedulikan juga Yang sangat dia cintai Dan ternyata dia mengalami sesuatu di jalan Dan tidak ada satu orang pun yang menolong Yang mengakibatkan lu Mengingat apa yang lu lakukan sekarang Apa yang lu katakan sekarang Dan lu tahu bahwa lu gak bisa ngatur langit Lu gak bisa bilang langit Karma gue biar gue yang bayar Enggak Suka-suka langit Mau bayar kapan Gimana caranya gak tahu Sehingga lu ngerti Siapa yang beko sebenarnya Semoga gue salah Karena gue gak mau Bebe Vale yang bayar Untuk orang yang sudah gue bilang Benci boleh Beko jangan Karena kalau soal nyawa Kalau orang udah nyelamati nyawa Lu gak bisa bilang Oh itu wajar Enggak Posisinya kalau lu butuh pertolongan Dan orang lain punya hak untuk nolong lu Posisi nolongnya itu beda-beda Dia punya opsi Dia cuma mau sekedar ngecek lu Atau mau sekedar peduli sama lu Atau cuma mau bantu setengah-setengah Atau mau bantu dengan ada balasan Atau mau bantu sepenuhnya tulus Itu opsi dia Lu gak bisa ngatur Lu gak bisa bilang Wajarlah dia harusnya bantu Ya wajarlah semua orang akan bantu Belum tentu Lu lihat orang kecelakaan di jalan Ada yang cuma sekedar lewat Ada yang cuma ngeliat Ada yang ngebantuin Ada yang antar ke rumah sakit Kan beda-beda levelnya Ngerti gak? Karena gue pernah kecelaka di perjalanan jauh Dan itu jalannya hutan Sepi banget Dan waktu itu karena hujan Itu cuma gue sendiri disana Jadi crash gue pingsan Gak ada yang datang Gue gak tau berapa lama gue pingsan Sampai ada orang datang ngecek gue Ya sebenernya luka-luka gue sih gak pasalah Cuma karena gue pingsan Jadi gue gak tau berapa lama gue disitu Tapi itu cukup gue apresiasi Karena gue tau Oh gue masih hidup Karena posisinya waktu itu Cuma motor gue yang keliatan Guanya udah nyelip ke jurang men Dan motor pun Itu udah di ujung banget Jadi kalo lo gak perhatikan banget Gak keliatan motor gue Jadi gue sangat mengapresiasi Orang-orang yang peduli Kalo ada yang pingsan di jalan Apapun ceritanya Cukup cuma peduli Gak perlu harus antar ke rumah sakit Dan bla 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 Enggak Makanya gue bilang itu Yang kekeh banget Dengan kebencian dia Gue bilang sama lo Semoga gue salah Dan semoga lo gak ngerasain Orang yang lo cintai Punya orang lain yang dia pedulikan Dan ternyata Kenapa-kenapa di jalan Dan dia pingsan Dan gak ada yang peduli Even misalnya dia melakukan sesuatu Tapi ternyata itu gak berhasil Sampai pada lo ingat Bahwa lo pernah ngomong soal itu Ke gue Dan lo ngerti Bagian gue bilang Lo gak bisa ngatur langit Gue gak bilang agama gue tinggi Atau gue religius Enggak Tetapi dalam hidup gue Gue sudah beberapa kali mendapati Orang-orang yang membayar karmanya Itu dengan nyawa orang lain Gue bilang nyawa Kenapa? Karena Yang mereka bahas adalah Nyawa dari orang yang gue cintai Dan itu karena mereka bayarnya dengan bunga Sorry tuh saya Jauh lebih pedis Jauh lebih pedis Jadi di titik itu Gue ngerti bahwa sebenarnya Karma baik ataupun buruk Belum tentu lo yang bayar Bisa jadi orang lain yang lo cintai Yang pada titik itu Kalau dia karma baik Lo bersyukur Bahwa ternyata Dia ditambah-tambahin Karmanya dari lo Kalau itu karma buruk Lo akan ngerti betapa jahatnya lo Sampai orang lain Yang lo cintai Yang mesti nanggung Itulah kenapa gue bilang Kalau lo ceritanya adalah fans Maka idola lo yang akan bayar Karena itu kolektif Kebencian fans itu kolektif Karena kan banyak orang Dan itu nanggungnya ke idolanya Lo liat itu ABR Makanya kemarin gue bilang Lo liat ABR Belajarnya dari ABR ABR selama ini Songong banget sama idolanya Ujungnya itu Idolanya bayar tuh pedis banget Kalau kalian ngintil gue lama Dan cukup rajin Untuk melihat komen Kalian akan tau Bahwa gue bilang Gue takutnya Si Cemen ini Itu harus menanggung karma Dari para fansnya Itulah kenapa dia bayarnya Pedis banget Karena dia juga nanggung Dari fansnya dia Itulah kenapa gue bilang Semoga Morbideli gak membayar Karena gak mungkin Bebe Vale yang bayar Karena Bebe Vale gak ada hubungannya Sama mereka Ngerti gak? Lagian Bebe Vale udah gak balapan Kalau Bebe Vale yang harus bayar Aduh kena keluarganya semua Bahkan untuk kasusnya Yamaha Gue ngarep-ngarep Semoga bukan dia yang bayar Karena gue fansnya Bebe Vale Dan gue Itu mencintai Bebe Vale Sebagai fans yang baik Yang ada otak Ngerti? Oke so sekarang kita pindah ke Sepang Jadi di Sepang ini Para rider konsesi itu boleh datang Termasuk Ruki Cuman di hari pertama Yang nongol itu cuman test rider Rider cadangan dan Ruki Pedro Acosta Jadi Honda di Sepang Shakedown itu Yang turun adalah Test rider Jepang Takahashi Stefan Braudel Kemudian KTM itu yang turun adalah Dany Pedrosa Paul Espargaro sebagai rider cadangan Kemudian Pedro Acosta sebagai Ruki April ya cuman sebijinya Lorenzo Savadori Yamaha cuman sendiri Papa Willow Kemudian Piro ya jelas dia sendirian Dukatika Nah di Shakedown ini Honda itu mencuri start duluan Jadi mereka sudah ada di Sepang Ngetrack di Sepang itu Hamin satu Jadi ketika para test rider baru nongol nih Baru cek-cek di Pedok Lagi siap-siap Itu mereka udah ngetrack di Sepang Ini menunjukkan bahwa mereka sangat serius Untuk mempersiapkan motor mereka Jadi gue bilang memang Honda itu konsepnya kerja rodi Makanya Piro itu ketika ditanya Memang dia bilang Ya sebenernya saya agak aneh sih Ketika saya baru datang Eh kenapa sudah ada motor di track Jadi saya sempat pikir Apa saya salah datang gitu Tapi ternyata memang Honda duluan Dan test private Jadi Piro ini bilang kayak gini Terus terang saya merasa Dukat ini lagi dikebiri Kenapa? Sudah kita punya pengembangan dibatasi Sudah wildcard gak boleh Eh bannya dikurangi Jadi mereka itu Dapat jatah Lebih sedikit 60 set ban Daripada Aprilia dan KTM Jadi dia bilang Tahu gak Saya masuk di garasi Itu kru bilang gini Jangan ngeluh ya Jangan komplain Kamu harus ngider-ngider Itu di track Sampai kanvas ban kelihatan Harus dihabisin Gak boleh Habis sedikit ganti Gak bisa Karena ban kita ini terbatas Jadi Piro bilang Ya oke lah gak masalah Namanya juga aturan Sedikit mengebiri Tapi kalau kami berhasil Mengulang kesuksesan kami Tahun lalu Jadi kalau kami berhasil jurdun Itu berarti jurdun kami Akan terasa lebih manis Kenapa? Karena kami sudah dikebiri Kiri kanan Bandi kurangi Water gak ada Jadi kemarin Ducati di hari kedua itu Turun dengan firing Baru yang dijanjikan oleh Papi Perigigi Agak berbeda memang Tetapi ternyata Bukan cuma Ducati Di hari ketiga Dani Pedrosa pakai Firing dengan konsep yang sama Jadi makanya gue bilang Itu kayak Aero War Semuanya ngikut siapa Jadi KTM itu punya Aero yang mirip-mirip Seperti Aprilia Tetapi dia pasangnya Di garpu depan Di sparkboard Kalau di Aprilia Kan dia Di garpu Tapi Tujuannya untuk Mendinginkan mesin Sementara di KTM itu Sepertinya tujuannya Untuk mendinginkan Ban Nah ini juga Sempat dipakai oleh Honda Ternyata Konsepnya sama Untuk mendinginkan ban Karena dia taruhnya Di sparkboard Sementara Aprilia Kemarin kan udah gue bilang Di podcast terakhir Gue pini sirin Sama Aprilia Karena selalu ada yang baru Dan ternyata mereka muncul Dengan rear aero yang baru Aero ala F1 Di pantatnya Itu Saking uniknya Sampai Giri bola Dari KTM itu Jalan Jauh-jauh Siang-siang Panas-panas Di Sepang Itu cuman untuk Ngambil foto Jepret-jepret Aero motornya Savadori Nah Kedapatan Sama krunya Aprilia Sepertinya Ditegur dia Gak tau lah Gimana lah Cicet-cicetnya Ujungnya si Giri bola Sepertinya agak-agak enakan Terus dia pergi Jadi Untungnya gak ada Pertumpahan darah Jadi memang kemarin Mereka keluar dengan Aero nya mereka Masing-masing Honda juga keluar Dengan aero nya mereka Di sparkboard depan Kemudian Rear aero nya juga ada Nah yang sedikit Bikin penasaran Adalah Yamaha Katanya sih Katanya mereka Sebenarnya punya banyak Aero untuk dicoba Tetapi Gosipnya berhumbu sepo-sepo Itu sebenarnya Maunya dipakai sore Tapi gak pernah dipakai Itu aero sore Karena hujan Itulah kenapa Aero nya Yamaha Gak terlalu kelihatan Karena sebenarnya Mereka Lini yang bilang Ya secara overall Semua berjalan Sesuai rencana Cuman memang Ada beberapa bahan Yang kami rencananya Mau pakai itu Untuk sore Tapi karena hujan Jadinya batal dipakai Karena gak memungkinkan Untuk dipakai Tetapi overall Yamaha Ya gue gak tau ini sih Masih katanya Meregali Belum katanya Kuartararo Meregali bilang Ya kami cukup meningkat Di beberapa aspek Kecepatan kami Meningkat Karena ya you know Kuartararo ada di posisi Satu dua tiga keempat Keempat Itu cukup cepat gak ya Karena posisi pertamanya Kemarin kan Di hari terakhir Itu adalah Pedro Acosta Diikuti oleh Paul Espargaro Selanjutnya Yohan Sarko Selanjutnya Dhani Pedrosa Baru Kuartararo Jadi Apakah memang Secepat itu Seperti yang dikatakan Meregali Gue gak yakin So far belum ada Pernyataannya Kuartararo Jadi berdasarkan Apa yang terjadi Di Indian GP Mundur lagi Kalau kalian mau tau Podcast tahun lalu Indian GP Kalian tau Itu ceritanya Seperti apa Kuartararo VS Meregali Jadi gue gak terlalu Percaya apa Kata Meregali Sekarang Karena kemarin Gue belajar Raritas Misano Meregali bilang apa Kuartararo Jadi kita lihat nanti Gue belum mau puas Soal Yamaha Meskipun ya Overall Mereka lebih baik Dari Honda Tetapi Honda Gak seburuk itu juga Kalian lihat Sarko Dia nangkring di P3 Di bawahnya Paul Espargaro Jadi Luca Marini Itu bilangnya kayak gini Motor kami yang saat ini Itu berbeda Dengan motor di Valencia Posisinya adalah Sasisnya Sudah lebih enak Jadi kami lebih enak Mengendarai motor Ya kalau sendirian sih Enak Karena gak ada saingan Yang jadi pembanding Di track Emang enak Tapi begitu finish Dan kita lihat catatan waktu Eh buset lelet Jadi dia bilang Ya enak sih Kalau sendirian Iya tapi begitu Lihat catatan waktu Dan finish Eh selamat itukah kami Jadi dia itu yang Sepertinya memang Kami perlu meningkatkan Dan Kecepatan akan menjadi Faktor penting Karena Ya memang Kita bersenang-senang Dengan motor ini Kami merasa nyaman Enak dikendarai Tetapi pada akhirnya Nanti Kesenangan itu Akan hilang Kalau kami tahu Bahwa ternyata ini Motor lambat Bener gak sih Kalau lu saingan Dengan orang lain Di track ya sesenang-senangnya Dengan motor yang nyaman digunakan Kalau lelet Ya sama aja Intinya adalah Yang penting Kami punya feeling yang sama Dengan para rider lain Jadi Mir bilang Ya motornya enak Sarko juga bilang Ya motornya enak Artinya Pengembangan Ini ke arah yang sama Sasis barunya Oke Tiga-tiganya sudah setuju Tetapi Mesinnya ini Yang masih Membingungkan Sarko Di tes Valencia Kemarin gak terlalu kelihatan Tetapi di shake down Dia moncer Dengan sasis yang baru Sementara Duo pabrikan Itu gak kemana-mana Dengan sasis yang baru Bahkan Papa Yohan Itu sampai bilang Ini motor belum siap balapan Masih kurang cepat Enak sih enak Tapi belum cepat Ada banyak pilihan mesin Yang harus kami pilih Dan sampai saat ini Kami masih belum tahu Yang mana yang mau dipilih Karena dia kan rider senior Dia yang menentukan mesin Masih sama seperti Mak-makas Jadi budayanya masih Belum berubah kak Yang menentukan motornya Mesinnya yang mana Masih tetap Papa Yohan Jadinya Ya Kita lihat lah Nanti seperti apa Di tes Sepang dan di Qatar Jadi Papa Yohan bilang Saya masih belum puas Sama ini motor Karena Menurut saya masih belum siap Untuk balapan Leletnya Ini bukan motor untuk balapan Enak sih enak Tapi ini Kalau mau dipakai balapan Aduh Ketinggalan banget kita Kalau satu lap Satu lap aja Segitu selisihnya Apalagi kalau balapan kak Ditambah dengan ban aus Bener gak sih Jadi Kita lihat lah nanti Sementara Pedro Acosta Nah ini Kalau menurut gue Dia ini lumayan Impresif sebagai rookie Untuk rider Yang baru Pertama kali Merasakan Motor MotoGP Hari keempatnya Itu dia sudah Berada di Catatan waktu Tercepat Jadikan dia Baru naik motor MotoGP itu Di Valencia Satu hari Kemudian Di Sakedown Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Dia sudah memimpin Catatan waktu Bahkan dari pagi hari Sementara Ruki-ruki yang lain Gak bisa secepat itu Adaptasinya Harus gue akui Makanya gue kasih Tanda tanya The next Mark Marcus Tanda tanya Gue sendiri belum tahu Apakah dia bakal bisa Seperti Mark Marcus Atau gak Tetapi Bagi gue Dia itu adalah memang Calon ikan niu baru Karena memang Di hari terakhir itu Dia memimpin Catatan waktu Dia crash bahkan Dua kali Di siang hari Dan di sore hari Di sore hari itu Hari ketiga kan hujan Hujan badai Jadi Setelah hujan Itu banyak rider Yang gak turun trek lagi Tapi dia turun Sama Papa Willow Dan Savadori Kalau gak salah bertiga Karena dia pengen tahu Kecepatan motornya Ketika di trek basah Dia ngegeber Dan dia crash Untungnya sih gak Kenapa-kenapa Tapi dia bilang Ya paling gak Saya tahu Gimana rasanya Saya nge-trek Di trek basah Gue suka Cara pembawaan dia Yang sekarang itu Yang lebih kepada Ya paling gak Gue tau lah Gini Ya paling gak Gue tau lah Seperti ini Gue tau limitnya Gue tau Kalau begini Dia akan begini Jadi dia sepertinya Bersenang-senang Dengan proses belajar dia Tanpa beban Bahwa Oh gue mesti jurdun Gue mesti ini Gue mesti itu Ini yang kemarin Ada ngintil Tanya Ini kira-kira Dia bakal Nyamain BB Vale Enggak Gue gak bisa bilang Dia akan melebihi BB Vale Bahkan melebihi Mark Marcus pun Gue belum tau Tapi karena dia Masih muda sekali Itu dia punya potensi Kalau DPRD tingkat pusat Mau mendukung dia Karena sejauh ini DPRD tingkat pusat Masih dalam skenario Gimana caranya Si Cemen bisa tembus 9 jurdun Itu masih skenario utama Jadi si calon Ikanio baru ini Masih dikesampingkan dulu Karena aku Cuman punya skill Dia gak punya dukungan Skenario DPRD Beda ya ceritanya Kalau yang disana Itu DPRD punya skenario Begitu sempurnanya Sampai rela Merubah aturan Demi dia naik ke Motor pabrikan Sementara yang satu ini Uh dapet seat aja Mesti depak kiri kanan Bo Jadi kita lihat Nah nanti posisinya Di antara para rider seniornya Di Sepang Tes Karena di Sepang Tes Itu adalah tes yang asli Karena para senior Di track itu Full semua nongol Gak cuman sebatas Bersaing sama tes rider Gak cuman sebatas Bersaing sama para rider Konsesi Jadi kita lihat Posisinya dia Di antara para seniornya Di tes Sepang Nanti akan seperti apa Pun Kalaupun dia bagus Di tes Sepang Atau di tes Qatar Belum tentu Dia bagus sepanjang musim ini Why? Karena kan kita gak tau Ducati akan seperti apa Aprilia akan seperti apa Dan apakah dia Akan baik-baik saja Nah Ngomongin soal baik-baik saja Mari kita bahas soal Mark Marcus We back to Mark Marcus Si Frankie Carcedi Kru chief dia itu ditanya Kira-kira menurut lu Mark ini bisa jurunan apa kagak Jadi Carcedi bilang Saya tidak mau Memprediksi apapun Soal Mark Marcus Sampai kita melewati Tiga per empat musim Karena ini formatnya sama Seperti tahun lalu Jadi kita gak tau Siapa yang akan cindera Dan siapa yang tidak Kita akan lihat Daftar cinderanya Seperti apa Dan baru kita bisa memutuskan Apakah seseorang bisa jurunan Atau tidak setelah lewat Tiga per empat musim Karena kita gak tau Siapa yang akan cindera dan tidak Ya bener juga Ya percuma kalau lu memimpin Misal sudah tiga per empat musim Terus lu ternyata cindera Jadi Carcedi bilang Saya dilarang untuk membuat prediksi Dan mari kita lihat Daftar rider cedera Kenapa? Karena bahkan dengan Honda Yang memble dan bapuk itu Mark Marcus masih cedera-cedera Apalagi dia naik Ducati Yang adalah motor bekas jurun Tahun lalu Yang masih tercepat di track Kita gak tau apakah dia akan selamat Atau enggak? Sepertinya Carcedi ini Udah duluan jaga-jaga Jangan sampai dia cedera lagi nih Karena Mark Marcus Kalau gak bisa mengontrol dirinya Di atas motor yang sangat cepat Terutama seperti Ducati Ya gue setuju Sama CEO-nya Ducati Domeni kali bilang Saya takut dia terlalu banyak crash Karena terlalu sering merewati batas Dan motor ini adalah motor tercepat di track Jadi kalau kamu melewati batas Hampir pasti kamu akan cedera Jadi ya kita lihat Makanya gue bilang Semoga Semoga tindakannya dia Kemorbideli kemarin Itu menjadi santan instan baik Yang sedikit mengurangi Bunga santan instan dia Yang numpuk-numpuk-numpuk Di tahun lalu Ingat santan instan dia itu Bukan cuma sama Honda Masih ada santan instannya Ke Papa Alis Yang perkara dia Gak mau bayar penalti Masih ingat? Ditambah dengan dia ke Markobes Perkataan dia ke Markobes Yang bilang Saya tidak akan melayani Anak kecil seperti itu Itu santan instan Yang harus dia tabung Jadi santan instan dia Kemorbideli Itu akan mengurangi Tabungan santan instan jelek dia Tetapi berapa banyak Itu gue gak tau Karena ke Honda itu Gede banget Plus ke Papa Alis Kemana itu gede banget Ya ke Markobes Gak terlalu banyak lah Karena itu cuma perkara kata-kata Tetapi ke Papa Alis Itu kan dia belum bayar penalti sama sekali Hei huha Ke Honda apalagi Belum dibayar sama sekali Nah ngomongin Soal Honda dan Magmakes Kita bicara lah Soal papanya Lorenzo Jadi cici Lorenzo itu Ditanya soal Magmakes Gue gak ngerti Kenapa dia jadi bahan lagi Ada apa Jadi dia diwawancarai Menurut lu ini Magmakes bagaimana Jadi Papanya Lorenzo itu bilang kayak gini Saya mengagumi Magmakes Untuk beberapa hal Dan tidak menyukai Magmakes Untuk beberapa hal Dia ini mirip seperti Mike Duhan Yang sudah cederah kiri kanan Tetapi masih ada daya juang Untuk berusaha merebut gelar kembali Jadi saya mengerti Bahwa dia punya daya juang lebih Dan itu yang saya sukai dari dia Tetapi Di sisi lain menurut saya Dia ini terlalu ingin membuktikan diri Bahwa dia ini hebat Kita bisa lihat hal itu Dari keputusannya untuk tetap muncul di track Satu minggu setelah dia celaka Cedera dan menjalani operasi Itu adalah salah satu keputusan terburuk Menurut saya dalam karirnya Karena dari situ dia akhirnya operasi Operasi, 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 operasi Bener? Ya bener Dan sejak saat itu Kita bisa melihat dia sudah membuat Beberapa keputusan Yang tidak menguntungkan Dari segi karirnya Bahkan Tahun lalu dia masih memegang Rekor terbanyak crash Bahkan ketika dia tahu bahwa Motornya memang tidak bisa dipaksa Dia tahu motornya tidak bisa dipaksa Masih dia paksa Ya dia tahu dia bakal crash Jadi menurut saya didukati nanti Ya dia akan cepat Ya dia pasti akan memenangkan race Pasti aja ada race yang dia menangkan Tetapi apakah dia berhasil membuat Keputusan-keputusan yang bagus untuk karirnya? Mari kita lihat Gue setuju Kalau kalian ngintil sudah lama Dan kalian dengar podcast 2020 Kan gue bilang Itu gara-gara dia pamer Dia pengen menunjukkan bahwa Dia ini adalah rider kuat yang hebat Mulai dari situ Fansnya Mulai itu songongnya luar biasa Man of Steel lah Apalah-apalah Ujung-ujungnya plate-nya pecah Operasinya sampai 4 kali Ya infeksi Ujungnya diplopia Makanya gue bilang Kalau lu benci sama seseorang Boleh Tapi jangan bego Lu belajar dari ABR Kebencian fans sama idola lain Yang dalam kasusnya ternyata Idola lain itu benar Dan idolanya sendiri salah Itu akan ditanggung oleh idolanya Nggak ada cerita Fansnya yang tanggung Nggak idola lu yang bakal tanggung Lu lihat dari ABR Makanya gue bilang sama FBR Belajarlah dari ABR Kalau lu songong-songong Soal idola lu Ujung-ujungnya idola lu yang kena Jadi kayak kemarin gue bilang Ya semoga Mark Marcus bisa balapan full satu musim Makanya gue bilang kemarin Semoga gue salah Bahwa dia belum tentu bisa Menyelesaikan balapan satu musim tahun ini Semoga gue salah Dan semoga Santan instan baik dia ke Morbideli Karena sudah menyelamatkan Soalnya itu saya Kalau gue bilang Itu menyelamatkan nyawa Karena dia udah pingsan Itu akan mengurangi jumlah utang Santan instan buruk dia Tapi berapa banyak dikurangi Wah gue nggak tahu Itu terserah langit Kita ini manusia yang nggak bisa Ngatur langit Siapa mesti bayar gimana Gimana caranya bayar Kapan mau dibayar Itu terserah langit Lu nggak bisa ngatur-ngatur Mau lu yang bayar karma lu Atau orang lain yang mau bayar karma lu Ya Suka-suka langit lah Bukan suka-suka lu Oke itu aja podcast kita kali ini Gue nggak tahu Ini akan jadi dua part Atau satu part Karena gue kayaknya Nggak bisa recording dalam waktu dekat Gue lagi otw Oke See you next time guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax